hai 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 berjalan akhirnya apa uang sukih mausing dueni perusahaan direktur akhirnya kalau jantungnya kumat lakin bakma blok nabrak wibitar air ditulung tegang roh bagi sampah itu dulu tetang dokter beliau tegang dokter akhirnya Alhamdulillah keturunan waras siapa yang membawa saya ke sini Oh tukang dorong-dorong roh bagi sampah dicari-cari 10 tahun kemudian anak-anak ngonongnya kayak amprok WN lagi lampu merah tukang roh bagi sampai liwat diparki begitu diparki dipakai hadiah dipakai hadiah perusahaan umaya bagus dong ngewis bagus umay dipakai perusahaan iku selesai bu jengkel padahal kulaku pengen ngurung nganggoda sini temenang yakin temenang pengen nguruh mangani restorane pengen nguruh mimpin perusahaane pengen nguruh kulaku begitu wistipun pari ngikut apa kebahagiaan wih tersenyum mulai lebar suaminya istrinya anak-anaknya selesai barang siusuh gue kadang-kadang ngina-ngina karong sejen akhirnya apa Allah berikan ujian yang terberat kemudian kecelakaan beli bisa ngomong sang gememenyon alias set betul itulah kandak Allah subhanahu wa ta'ala doakan suami kita doakan keluarga kita oleh orang-orang yang ada di rumah aja uang lanang memang katusaha sambian memang kan merumpi ibu dulu karena apa karena peran seorang ibu dalam hibungan rumah tangga ini sangatlah penting karena persoalan rumah tangga bukan sekedar suami saja akan tetapi ada seorang istri yang mendukung usahanya betul Bapak mengwadu ne dongak laki ne usaha dinyatan KB anaknya soleh lan soleh makanya dalam sebuah hadis kebahagiaan manusia itu cuma ada 41 ketika anak-anaknya baik-baik Alhamdulillah dimana aku menciptakan anak yang baik nih tempatnya pondok pesantren Darul Darul Haikam yang kedua ketika memiliki pasangan hidup soleh dan soleha yang ketiga ketika usahanya di tempatnya sendiri dibaladi yang keempat ketika pergaulannya dengan orang-orang yang soleh Hai seperti disini setiap malam apakah malam Senin Alhamdulillah setiap malam Senin ada pengajian roti di dalam pengajian roti disitu kita memohon kepada Allah subhanahuwaka'ala ya Allah biha ya Allah biha ya Jaluk apa-apa khusnul khotimah bungkasannya bagus akhirnya bagus terus ketika anaknya soleh dan soleha bagus-bagus pasangannya soleh dan soleha usahanya anening dia sana dewe kemudian pergaulannya dengan orang-orang yang soleh Insyaallah ini akan menjadikan satu kebahagiaan uribning alam dun dunya kenapa kulakabih butuh anak sing bagus-bagus butuh keluaran ingang soleh karena sadar kulakabih bakal meninggalkan alam dunya betul betul tutuk acale bakal melepunin kubur ditinggal kabih sedulur eh petita 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 balik maning tutuk acale bakal melepunin kubur ditinggal kabih sedulur batur pilih batur bapalan ibu rada di batur kula dewek keninggara kubur ninggara kubur susah rasanya namun dicocok kula amale aduh beli kuat kula nyanggane siksaan kubur banget larane terus karena kulak sadar wong urib bakale mati wong urib bakal meninggalkan dunia yang orang panah wong suki mati wong lara pejabat rakyat bau pintu kok lakon kubur mati rupanya sengit banget karong pintunya semua akan meninggalkan dunia wong lanang mati wong wadun mati sing tua ngom sepakat wong tenggolak kula gertan takon karo wong tua dingin eh para wong tua jawab lamun sing ngom dingin sing mati setuju beli ah wong tua punya etika dueni akhlak dueni tata krak tata krama kula takon karo wong nom eh wong nom lamun sing mati sing tua dingin setuju beli ya memang hari urusan mati marasya negus tingkan mahasuji langkah tua langkah nom urusan mati rahasya negus tiol kadang-kadang sing tua dingin sing nom kari kadang-kadang sing nom kari sing tua ya memang pantasnya masih dua dingin baluran yakin simpan pesen cocok beli lamun pantasnya situa dingin cocok boleh sampean dong ngakakan durung juga kula anasin teka maringkula wajah gula dua wong tua jibli mati-mati maksudnya prive ya anu deh banyak kita kita wis Masya Allah jubis komplikasi jadi nafasnya tinggal ninggorokan bemu jibli mati-mati jadi maksudnya prive kula kakon ya maksudnya kek kukong buru-buru warasukon buru-buru mati bukan miskayak kekong buru-buru warasuk buru-buru mati mulanya terus terang kula-kula lura ketika nunggah karo kusti Allah ya Allah jangan aku matikan merepotkan anak keturunan saya saya minta sama Allah setiap waktu kusti moga-moga kula meninggal dunia aja ngerepotakan anak putu singkira-kira orang disiksa karo penyak penyakit singkira-kira anak putu rito tapi ngopeni nane leres karena lamun kesuen mah kadang-kadang anak lusuf padang rasulah pribasa uang kanda anak emang karo uang tua segede upah ketika uang tua emang karo anak segede kelapa kasih ibu sepanjang jalan kasih anak sepanjang galah dalam artian apa uang tua iku kasih sayangnya luar biasa singawit cilik dikandung digondol sanganggulan brojol metu anaknya belasaknya dikudangnya bagus betul betul anaknya belasaknya dikudangnya bagus anaknya ngurung-ngurung pimpinnya jemblem cunggulnya mingslap lambinnya jauh air pocah kase bujang galong bahkan gede dari palura gadika kendura Bukhari ya Allah tanggalnya lagi sesapu melintir hulu dengan emang trailing ucah kaya WB juta di lurah atau pernah di lurah jadi rtk beli masyarakat siapa si rewel tangga melulahir akan di melumatung beli tapi si rewel beras yo Allah kok durung-durung-durung tutup terita mati semua akan mengalami hal yang sama adalah kematian saya sering baca surat Jum'ah ma'innaghu mulakikum summa turaktuna ila alimil ghaibi wa syahada payu nabiyukum bimakuntum ta'amalun mu'amad mu'amad ngomong asyirah karo manusa dari pananas ini tengkolak mencermin kabih manusa diomongi innal mautan ladhi tapiruna minhu manusia kabih pada melayu omongkan arahnya kematian kabih manusia langkasing pengen mati pejabat beli pengen mati rakyat beli pengen mati wong suki beli pengen mati wong belarat beli pengen mati padahal urib di ngalam tunya susah luar biasa ulam mampu urib di susah biar orang kaya syirah ulaman mangan cokie beli ketemu suki ulaman kadang mangan es uka sore beli mangan ulaman pelanak banget urib di ngalam tunya ke tanggan yang ngomong ya mati pejik iya kan orang gelam kan ulaman kabaran urib di penyakit baik dengkul deklok baik lara baik lunga setidik baik dengkul wis ngecop dodok setelat baik boyokan ngez wis selai lara ulaman ulaman sebenarnya mau wis beli petani ngalam tunya ya wis kan mati baik ulaman masin juga leres napa buatan semuanya berenak urib di ngalam tunya kongkong mati orang gelam leres makanya jelas alquran itu jelas iya beli langka sing jawab langka sing jawab lamun milih sehat lamun milih sakit dingin bukat balik sakya sakit mulai urusan yang namanya kematian kita serahkan kepada Allah yang penting khusnul khatiman khatiman banyak orang yang tidak mempercayai kematian lah mati agar pandai di apa betul urib di ngalam tunya sing penting katone sugi kematone katone enak sing penting mati dari apa urib di nekat akhirnya mengambil jalan pintas betul di zaman akhir ake wongkang mengambil jalan pintas usabli ketemu akhir anasih tuku kiyah tuku kiyah tuku kiyah tekanek injanu karogus di Allah orang kelawan sholat duha orang kelawan baca surat wakiah tapi tekanek tekanek lingbunung la wujo luruh apa luruh pesugi na'udzubillah dunya blipira dunya sementara dalam sebuah sair saya pernah baca inna dunya wakolilun minal kolini wa'asyiku ha'athallu minal dhalili dunya itu sesuatu yang sedikit dari sesuatu yang sedikit kenikmatan dunya itu ya Allah inaknya luar biasa ditinggalkan oleh kulalan sampean kabeh mulanya tulung kulaning alam dunyaku ajak lemotok temen anani alam dunya lada dunya iku mal bakal digawah mati sugi pengawat dunya orang bakal anasih digawah sawah sugi sawah mal bakal digawah nangis 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 luar biasa rambutnya di awut tancingnya pada pegot nangis 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 antara laki-laki dengan perempuan banyak perempuan sekarang itu sudah satu berbanding tujuh kiamat satu berbanding lima puluh lamun wong wadon lima puluh wong lanang ziji berarti ningkono kiamat tanda-tandane wistaka para sekian baru satu berbanding tuh tujuh wong wadon itu wong lanang bukti sakitnya pakai wong wadon pakai wong lanang ya sakitnya wong wadon singklis mati wong lanang wong lanang yakin wong lanang no kaya kopi alrika jebak madik mesra begitu ningkono ditakoni maningka syirika beli tuku beras-beras tepriwe ya pukul lagi wibli ketemu usaha ya mantap usaha lesbani noro-loro-loro balik usaha olipirakang buku judar ujibar ini goblok diri bangun lamung lanang jantungan gelis mati ya Allah mulai berdasarkan survei yang paling banyak itu yang meninggal dunia adalah laki-laki dulu kenapa dalam sisi baik uang wadon ketinggal laki-laki Insyaallah anak pirang-pirang tempanan KB betul buh baru ayam hari pada peker ayam sebelum luang lanang ditinggal bucatelubai ga angel diopening aneh akhirnya dari rombongan idoy bisa gg idoy aceng dadang karizina akum gak si paling goblok kan si itoy tapi goblok-gobblok juga terkenal kakak betul tapi zaman segi wisana maning ya Allah kulak endingnya berada lagu jawab ya anak durung adus mbukah wisapcus lagu apa-apa semua akan mengalami kematian untuk apa kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah inna al-mawta al-lazid hafirullah minuhu fa inna hu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wa syahada payunabiu kumbima kuntum ta'amaluhun dalam sebuah hadis kuci inna dunya dunya digawek kanggo sampian cek dunya openana aturana aja urid ni ngalam tunya diatur karo dunya repot selawas-selawase sampian kudu mampu mengatur dun dunya dunya ketika sampian digawek kanggo sampian dunya diatur mulanya ketika sampian ngomong repot berarti tandanya sampian diatur oleh dun dunya jangan pernah mau diatur oleh dunya karena sampian akan repot seumur-umur Pak Lurah sebagai kepala desa jangan diatur oleh tugas-tugas diatur oleh Pak Lurah betul betul wong wadon wapenana nih rumah tanggane openana umahe diatur rumah tanggane di tata umahe siapa kewajiban ngomong wadon mucik ulama boroboro balai ibu disaponi repot baik kalau repot seumur-umur bakal repot baik leres dunya digawek kanggo sampian tapi sampian digawek kanggo urusan akhir inna dunya kulikot selakum wa antum kuliktum lil akhirah sampian dicipta bukan untuk menepati dunya selawas-selawase pirawawase uribning alam dunya dunya bakal ditinggalkan gedong sigromal bakal digotong sawah ambang mal bakal digawa rapi ayu mal bakal melu laki kasep mal bakal melu leres napa buatan begitu salah si jenek mati ningkene bukatan uang mati tahlil begitu salah si jenek mati tahlil begitu salah si jenek meninggalkan dunia kulalan sampian kabin setelah meninggalkan dunia apakah nama kebesaran masih sebut tidak seorang kiai seorang ustad seorang pejabat nama kebesarnya tidak ada begitu meninggalkan dunia orang bertanya di jasadik betul jasadik ruang tengah begitu teka wong pada teka kabeh begitu teka kabeh ya Allah kebingi masih duduk tentul karo kula pijer kanda blambang dong ngakata Oke sampai yang dua anak ngaji nih pondok pesan dan darulah ikam anaknya kemudian pegang yasin anaknya kemudian baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim menengah jadi jawab bro nih yang lagi masaya seneng arpani mayit jadi jawab langkah simpungin eneklah tanikannya makanya kue padura karena mayit dibaca kakanya ya sin kabehe Allah ayo ya gue sih jawab mau in alur ceritanya lagi ngaji nengarapani wong mati abong-abong wispungi saliwang yasin wal qur'anil hakim inna kalamin al-mursalin jere tanggan ending-ending sirama dua anak pinter ngaji pinter baca Al-Quran wong Tuhan yang ngejojor mudur ngalor anak kepada nga ngaji barang anak wong Tuhan ini ngkono anak kaya beli dikara pengadian dikara banggaran tembangan bayi barang mati tembang boleh kira-kira cerita tanggane berai siraknya beli ending wong Tuhan lagi mati kayang konon sirak lembang ditumbangi kenang tanggane tapi anaknya sing ngaji ini mendapatkan acungan jempol saking para tetanggane leres leres betul begitu jasad yang sudah ditinggalkan oleh ruhe sawi seru copot sing badan nuli diaturakan maning pangeran diperiksa dawe pangeran turun maning geleng-gelengakan badan eh badan wis mujur ngalor tidak ada artinya begitu ispragat wong pada kemudian diadus diadusi barang prager diadusi tolidi dibuntul prager dikapani dibuntul diulesi terus kemudian di sholati prager di sholati terus diancing atening jeroh ya Allah jeroh kubur kemudian gue lebih digotong lebih tinggal ya wispi diancing atening jeroh katil begitu mancing jeroh katil katil di digotong katil sikila napi rabu sahabat sejauh kapaknya wong jenik Zbess Slene Ma ya Pokoknya bong papat sikila wong si jeniana Roro roro digotong nanggong papat jumlahnya walu siapa yang jawab papat hati diancing lagu Ida Laha Elum Nga sasak ini keduhur-duur lagi pajuk danan rolo ke dengkler barang musti gotong ningko diaturakan anna wakil saking mayit para bapak para ibu para kajian ngangkau lah muliakan kau lah hormati mayit niki waktu uripe gada kesalahan maring sampian sing cilik sing gede sing sengaja sing beli sengaja sing kerasa sing beli kerasa menawi anak kesalahan tulung pangambura mayit niki ya pak bu ngambura beli anak beli sing beli ngambura disudinya mah enak banget enak banget lagi uripe karonyokul Masya Allah musuhan banget jengkel baiknya mulai klip dengan perlahan ampura duduk turunan manusia kayak korong turunan iblis jadi peribahasannya uang tua pengen ngomong tegak gading warasya orang tegak gading laran ya tegak gading laran ya orang tegak gading pati nek ketika ning warasya mungkin pada beli wabuh ketika ning kalau sakit salah si jenis mungkin masih gilam niliki dokter betul ketika ning kalau masih sakit tolik beli orang gilam niliki masa saya ketika mati orang gilam tazi ya eh dalam tazi ada upacara pelepasan mayit jauh nyumun dipangampura kira-kira nah ampura motor alhampura namun dueni utang-biutang sing gede teka betar ahli warisya sing cilik jaluk diikhlas akan ikhlas beli kira-kira ya ikhlas Alhamdu Hakul Adami selesai tinggal karo Hakkullah digotong mayit begitu digotong mayit bojo wa dencing ditinggalkan masih nangis banget ada tata cara upacara garapan digawam kemarin tinggi penikahan azan dingin anak genada Allah wazubar Allah wazubar Allah wazubar siapa negasi nangis siapa anak ke Rabi Nekna Allah wazubar selesai adan mayit kemudian digawak karo katil menuju alamku menuju kuburan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wawakbar dongeng wis tindak ningkono tekaning kuburan tetep us mulai ditutup dibuka si kakil ditundani durut kemudian katilnya dibuka betul begitu katilnya dibuka mayit diudunakan anak si melumutin beli pira teluk jenis duwur ning tengah karo ning syor betul begitu diudunakan si mayit wis beres dia tepatkan Maring Arah Qiblat ngambung karo lemahe sing telu munggah beli si ngurung-ngurugi siapa? si masang ketepnya siapa? si masang ketepnya siapa? si masang ketepnya siapa? si masang ketepnya dingin bu? si langsung mau gak ditinggalkan maju ya? di tegel ya uang tengkolak ya Allah mong'ah palurah wulang mati ningkene tegel begitu mis ngambung lemah wis kecun di tegel saya ibu ya tetep dipasang wis beres dipasang sing blongot apok lempuk disangka maju tegel bedal muru beli padahal beli dakwa di uru-guru kita rapet deh ilmu sing di kayak gue betul ayo kayak gue beli ya pada bayu ini karena gayung kayu gue kok ternyata gempol ngelor tengkol aku pada bayadate karena suatu saat anak angin sing ngelor marani munger gempol buat anak angin sing wetan marani mene kan bulak-balik nguplak ya baju sepasok gini apa ambatan air barang wis beres tetep dipasang di uru-guru gigi si telu munggah beli munggah roro sing sing ngedak-nyedak karena apa beli munggah kekorena munggah dewek seiring kono lemah wis kebek munggah dewek celeb tunggu le ning dada karo ning dengkol ngumpul beres kayang konon kemudian lebih talci ini kenek talci ngen talci nge huizu karanya ijem si mati nih namun teka meleta teroro aja enggak jeteje metr karena iku pada pada makhluk pangeran yang takon karo Syirah Japa pangeran Syirah Jawa bensin tegas pangeran gula gusti Allah akhirnya wongsa kelilingnya ngapalakan kue KB pada sembahyang nah jika tergadik bedakan ini kayak bedo aku langsung ngapalakan kue bc puasa malpuasa sembahyang malpembayang akhirnya apalah kenbar buka gusti Allah Sapa Nabi Syirah Gusti Muhammad ngapalakan kue beli rumah tingkah laku amal perbuatan kula KB sing bakal bisa aja jawab barang wisperes ketep diberesi KB kemudian engkau kuburan wisperes KB lebih beres kelkin bojo waton menu balik beli balik gendong barang wisperes KB tinggalkan suung pisang wajib ningkau namulai dewekkan bu nengsor ngecupa neng pinggir ayub nengduyur ketuk lagi pinggung-bingung kayongong tiba-tiba anak mereka tekan Uyak bulan leka masa meleka teh komik ya polan lah Mereka Cepet Malaikat sungga coba rupa leka tuh buka tuh ngomong binteng kelangka petanek aku nama sering mengaruh binteng sering panorah ngomong binteng mikiri tanggalin mengamanya binteng apa sih Pak Kaji ayo ngomong apa ngomong apa tiara di wong merarat sesaweng narat-narat ngomong-ngomong apa ngomong-ngomong mangkat petang balik petang maksudnya mulai malekat langka sing binteng kecil anak jin mancing menusa nih jasa dan menusa anak jin binteng tambah nih ayat kursi beli mari marina iku nang ditiru kaken ngelani mengenamak ngomong ngajin binteng mah aja dibayakan ayat kursi tiru kaken ngomong binteng barang wisperes ditinggalkan kabih tangga balik kayak balik tulur balik wajah adon ingkang nangis baik balik sepi sumung pitung dina diajak kaken pitung dina ditahlili dalam rangka apa turut berduka cita para tetangga ngih menikah tangguh dong akakan ahli kubur tangguh sapa india dongak mau tangguh kula kabih sing pada masih urib ning alam dunia ketika kulalan sampian kabih sadar kulah kewajiban hanya untuk saling mendoakan betul bojo wadun mau alhamdulillah ketambanan ake wong pada tekan dongakaken ternyata ningkono bisa memberikan satu kebahagiaan kangguh keluarga bisa memberikan satu ketawakalan sobarnya tambah tawakalnya nambah begitu nangis supaya anak batu rek ngomong wising sabar sing sabar kan tersira masih enom lelah konisira masih tange si rasa kemasi enom bukan seragat pitung dina matang bulu dina nyatus dina tolimendagma wah yae siragawi akun singanyar ay akun maksudnya yak seke kan jaman facebook masyarakat ngawih akun anjar akunnya apa janda kembang akhirnya apa ngawih lah akun begitu aku muncul arahnya ingkono foto nyong nangis anak batu bengenek silup bak ekor kau tidak sendiri aku selalu mendampingi walaupun aku tidak dalam zohir pet terus komen komen ketemu barang mendak siji praga mendak rorok mulai ketemu maning mendak ping telun mis dua anak maning dan dinangis hilang seiring berjalannya waktu dulu dia menangis dulu dia kehilangan tapi ketika tidak mendapatkan pengganti apakah masih menangis tidak karena kita seter semua akan meninggalkan dunia mulanikum ya Allah kula sering ngobrol karawadun maaf ma lebih baik yang meninggal saya duluan jadi waktu ini kula kula dingin kula dingin akhirnya beli mati mati rorok anak ini rebutan mati langkah sering kula di saat saat akan tidur menjelang malam saya sering ngobrol dengan istri saya baik dengan kehidupan baik dengan yang namanya berkaitan dengan apa saja saya sering ngobrol di saat menjelang tidur itu itu adalah waktu yang baik ketika sampeyan mau ngobrol dengan suami dengan pasangan hidup ya kembali jadi kula lan sampeyan kabe lamun pengen gue anak soleh lan soleha pengen gue anak ilmu manfaat punya kelawan akhirat ikut tiga hal satu guru yang istiqomah yang kedua anak yang sungguh yang ketiga orang tua yang mendukung kegiatan kegiatan tempat pendidikan karena kebahagiaan manusia ditopang dengan empat persoalan satu ketika mempunyai anak-anak yang baik mempunyai pasangan hidup yang soleh dan soleha ketika mempunyai usaha di tempatnya sendiri yang keempatnya bisa berkumpul bareng dengan orang-orang yang soleh dan soleha amin ya Allah ya rabbal alamin dan kita doakan mudah-mudahan Pak giyainya Pak ustadnya santri-satrinya diberikan istiqomah di dalam mencari ilmu untuk kehidupan dunia sampai kehidupan alam akhirat orang tuanya semua mudah-mudahan diberikan rizki yang luas rizki yang jembar rizki yang barokah rizki yang halal sehingga ketentraman dalam keluarganya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang tengkolak semuanya mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai kebahagiaan akhirat amin ya Allah ya robal alamin semanteng saking kula pilih kata salah kula nyubun pangabun dan ingkang kata semanteng ingkang sakit kula sampai kengkang gandik nyubun pangabun singkata pilih kata-kata kula kake singk salah terutama menjelang bulan ramadhan wakak kula kesalahan jaluk di pangampuran di wong tengkola kabe moga-moga ramadhan kula kabe si pun paling kuat dicempar akan rezeki ini kengkuk bekal ibadah di bulan ramadhan dan mudah-mudahan kita sesuai harapan di bulan rajab kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin semanteng kula afri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh